Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak enak yuk Nah kali ini menurunnya Tumis dan tempe goreng Setengah papan tempe Kita pakai setengahnya saja Kita potong-potong tipis Lanjut ini Satu bungkus tepung bumbu instan Bumbu mendoan Tambah dengan air Sesuai dengan yang ada di petunjuk ya Tambahkan daun bawang iris Lalu diaduk-aduk-aduk Sampai seperti ini ya Tidak terlalu encer Juga tidak terlalu kental Jangan lupa diicipin ya Kalau sudah pas rasanya Masukkan tempenya Siap digoreng Panaskan minyak Setelah minyaknya panas Masukkan tempe yang sudah dibaluri dengan tepung Nah setelah warnanya kuning kecoklatan Atau sesuai selera Diangkat Tiriskan Dan tempe gorengnya sudah siap Tempe gorengnya panas-panas Anget-anget Disisikan dulu ya Tahan dulu Kita masak Sayur atau tumisnya Tiga siung bawang putih Dan lima buah cabai merah Diiris tipis-tipis Boleh banget Kalau mau diulek Lanjut Ini 250 gram Jamur tiram Dan 250 gram Sawi hijau Jamurnya disuir-suir Pertama masukkan dulu Bawang putih dan cabainya Ditumis sampai wangi Nah ini sudah mulai Warnanya berubah kuning ke coklatan ya Terutama bawang putihnya Aromanya juga sudah wangi 70% mateng Kita masukkan jamur tiramnya Yang sudah disuir-suir Nah ini kita tumis Jangan kena air dulu ya Supaya nanti Rasa jamur tiramnya tuh sedap Enak seperti daging ayam Kita masak sampai Jamurnya berubah warna Nah lama-lama dia akan mengeluarkan Air ya Jamurnya ya Ini jadi tidak ada penambahan air Setelah warnanya sudah berubah Dan airnya keluar Tambahkan Setengah sendok teh garam Dan seperdelapan sendok teh micin Lalu masukkan deh 250 gram sawi hijau Yang sudah dipotong-potong Teman-teman yang tidak suka micin Bisa diganti dengan Sedikit gula Seperempat sendok teh gula Sudah diaduk-aduk-aduk-aduk Sampai layu Sawi hijaunya ya Nah ini mulai berair ya Tetapi air dari sawinya ya Setelah itu terakhir Beri 1,4 sendok teh lada bubuk Nah ini tanpa penambahan air sedikit pun ya Teman-teman Sudah gini aja Diosreng-osreng Sampai bumbunya tercampur merata Matikan kompornya Dan tumis jamur Tiram sawi hijaunya Siap disajikan Sudah deh Disandingkan Bersama nasi panas Dan tempe goreng Bumbu tepung Wah Gini aja Beneran udah enak Kata anak saya Jamurnya serasa Ayam Teman-teman demikian Selamat mencoba